Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Ardion Listi Pramanaputra Nah karena banyak yang request untuk meminta pembahasan Tentang unit pewarianto yang dibeli dari Lelang X Nusantara dan Simponi Maka dalam video ini saya akan membahasnya Jadi pada tahun 2015 2015 itu pewarianto Membeli 11 unit Lelangan X Nusantara dan Simponi Nah ke 11 unit tersebut Terdiri atas sasis Zino R260 Lispring Lalu ada Mercedes-Benz OH1525 Lispring Kemudian Mercedes-Benz OH1626 Air Suspension Dan ada juga Mercedes-Benz O500R 1830 Air Suspension Nah aslinya waktu itu sih Yang Scania K310 dan K380 Bodi Jet Bus HD Mau dibeli juga Tapi karena beberapa hal lain dan sebagainya Akhirnya tidak jadi beli yang Scania itu Nah saya rasa kalau dibahas semua 11 unit itu Durasinya terlalu panjang ya Maka dari itu akan saya bagi menjadi 2 sesi Untuk sesi pertama ini Saya akan membahas dulu Yang lelangan X Nusantara Yaitu ada 6 unit Dan di video selanjutnya Baru akan membahas lelangan X Simponi Yaitu ada 5 unit Sehingga total lengkap ada 11 unit Nah ini dikarenakan ada beberapa unitnya yang sudah terjual lagi Jadi saya ini keliput armada yang kebetulan Sedang ada di garasi saat ini ya Nanti penjelasan unit yang sudah terjual itu akan Disampaikan dalam bentuk foto Jadi yang pertama armada pertama itu ada Unit Nusantara dengan nomor lambung AS199 Sasis Mercedes-Benz OH1525 Leafbring Bodi awal Out Zetra Smile Livery Manhattan Yang kemudian dirombak menjadi Jetbus non HD Ganti livery Jadi blooper Dan setelah itu Dijual ke PO Arianto Nah waktu dijual ke PO Arianto Baru datang di garasi kudus Unit ini Langsung dirombak ya Menjadi Jetbus 2 Noda D Dengan livery menara kudus Yang setelah itu armada Armada ini menjadi armada wisata kudus Dengan nomor HR 07 Namun kemudian unit ini berpindah nomor ke HR 02 Dan setelah itu unitnya dijual ke Murianto Yang masih satu grup dengan Ono Trans Kemudian armada kedua itu ada Unit Nusantara dengan nomor lambung AS243 Sasis Mercedes-Benz O500R 1830 Air Suspension Bodi awalnya Jetbus HD Livery Black Pearl Yang setelah itu dijual ke PO Arianto Kemudian menjadi nomor HR 132 Dengan julukan King of the Night Melayani trayek Wonogiri Bogor Nah habis itu unitnya itu dirombak bagian depannya saja Menjadi Jetbus 2 Karya garasi Ngembal Kulon Dan setelah itu berganti julukan menjadi Black Horse Dengan lain Pindah jadi Sukolilo Merak Dan kemudian julukan diganti lagi balik ke julukan awal Yaitu King of the Night Untuk lain tetap sama Nah setelah itu unitnya ini kembali berganti julukan lagi ya Menjadi pekajaman Dan unit tersebut berubah menjadi tim cadangan Lalu pada tahun 2018 Pertengahan Unit ini tumbang di rumah makan Menara Kudus Gringsing Kabupaten Batang Lalu pada Baru pada tahun 2020 awal Unit ini ditarik ke garasi Kudus Dan sampai sekarang masih tertidur pulas Karena terkendala spare partnya Untuk unit ini sengaja ya Saya kasih dokumentasi fotonya saja Walaupun unitnya ada di garasi Tapi memang sengaja tidak saya liput Cukup fotonya saja yang mewakilkan Saat unit ini masih sehat berdinas Kemudian armada ketiga itu ada unit Nusantara dengan nomor lambung As 249 Sasis Mercedes-Benz O500R 1830 Air suspension Bodi awal jet base HD Clivery platform Setelah itu Dijual ke POA R133 Menjadi AR133 Dengan julukan Aston Martin di kaca samping Melayani trayek Bojonegoro Poris Habis itu ganti julukan menjadi Red Bull Dan untuk lain tetap sama Kemudian unit ini dirombak menjadi Jet base 12 HDD Dan ganti livery Black Maroon Dan setelah selesai rombak Di garasi kembang pulang Unit ini pindah jadi divisi wisata Kudus Dengan nomor HR07 Julukan Arrohman Dan untuk sekarang ini unitnya juga Sudah dijual Dijual ke Adi Prima Kemudian armada keempat Itu ada unit Nusantara dengan nomor lambung HS240 Sasis Mercedes-Benz O500R 1830 Air Suspension Bodi awal Jet base HD Diveri Black Pearl Yang setelah itu dijual ke PO Arianto Kemudian menjadi AR142 Yang tidak memiliki julukan Melayani trayek Wonogiri Bogor Nah habis itu Unitnya dirombak bagian depannya Saja menjadi jet base 2 Karya garasi ngembal pulang Dan setelah itu barulah memiliki julukan pertama Yaitu Bolo Dewo Setelah rombak Kalau yang R132 Tadi kan langsung pindah line Nah kalau yang HR142 ini Setelah rombak Sempat balik ngelain Wonogiri Bogor Sebentar Akhirnya HR142 ini Sepaket sama R132 Tadi Dipindah line Jadi Ganti Sukolilo Merak Dan setelah itu HR142 Dirombak di Bodibus 99 Menjadi tampilan Jet base 2 plus HDD Dengan livery Arjuna Serikandi Black Silver Kemudian Berpindah Divisi Menjadi Wisata Tangerang Dengan nomor HW11 Dan sekarang Unitnya Sudah dibeli oleh Jabaleta Kemudian Armada kelima Itu ada Unit Rusantara Dengan nomor Lambung AS255 Sasisnya Mercedes-Benz OH1626 Air Suspension Bodi awal Jet base HD Livery Blackpool Yang setelah itu Dijual ke PO Arianto Kemudian Menjadi R143 Melayani Trajek Bojonegoro Bogor Dengan julukan Waktu itu Sempat Tiga kali Berganti Yaitu Mu'alaf Yu'u Kamuflase Dan Non-Stop Kemudian Unit ini Pindah line Jadi Tayu Cilengsi Dengan Julukan Ganti Lagi Menjadi Risk Baina Dan Setelah itu Unitnya Masuk Rombak Di Bodybo 99 Dan Ini Baru saja Rilis Tampilannya Ini Sudah Berganti Menjadi Jet base 3 plus HDD Facel Voyager Nah Unit ini Kalau Dilihat Setelah Rombak Ini Mau dipakai Ngelen Lagi Kemudian Armada Terakhir Atau Armada Keenam Itu Ada Unit Nusantara Dengan Nomor Lambung HS 254 Sasis Merced 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 Benz OA 1626 Air Suspension Bodi Awal Jet base HD Liveri Black Polt Yang Setelah Itu Dijual Ke PO Rianto Kemudian Menjadi HR 144 Melayani Trajek Bojonegoro Poris Dengan Julukan Black Beast Crash Air 133 Yang Tadi Habis Itu Unit HR 144 Ini Ganti Julukan Jadi Seh Maloyoh Dan Menjadi Bus Cadangan Namun Tak Lama Kemudian Unit Ini Masuk Rombak Di Dewi Sri Asri Dan Setelah Rombak Selesai Tampilannya Berubah Menjadi Jet Bus 13 HDD Facelift Voyager Dengan Liveri Wayang Merkudoro Hitam Orang Dan Unitnya Ini Sempat Digunakan Jalan Akap Lagi Dengan Nomor Tetap Sama Yaitu R144 Tapi Julukannya Yang Berubah Menjadi Star Queen Untuk Line Jogja Prapanca Namun Sekarang Unitnya Ini Tidur Kulas Di Garasi Bangak Koyolali Semoga Unitnya Ini Segera Sembuh Dan Ngelen Lagi Nah Mungkin Cukup Sekian Video Pembahasan Soal Unit Ek Lelang Dari Nusantara Mungkin Sesi Selanjutnya Akan Membahas Tentang Unit Ek Lelang Dari Simponi Jadi Pastikan Kalian Tonton Terus Video Ini Sampai Selesai Karena Akan Ada Banyak Informasi Yang Bisa Kalian Dapatkan Terima Kasih Sudah Menonton Pastikan Sudah Subscribe Saya Juga Mohon Maaf Apabila Ada Lata Dan Sekian Saya Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh дор Matt Muzik Mutu Juga Dan Mudah Muzik 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 Terima kasih.